Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai banyak yang mengatakan bahwa Hidup di dunia ini hanya sementara Hidup selamanya itu di akhirat Hidup di dunia sebentar saja Sekedar mampir sekejap mata Jangan terpesona Jangan terpedaya Akhirat nanti tempat pulang kita Akhirat nanti hidup sebenarnya Karena umat Islam Indonesia Sudah didoktri dengan surga dan rata Sejak dari kecil hingga saat ini Benar apa betul Bu? Betul apa benar Bu? Coba kalau nggak percaya tanya kepada orang Islam Apa tujuan hidupmu? Jawabannya pasti surga Didoktri dengan dari kecil hingga gede Bahwa hidup itu Sementara tujuan akhir adalah surga Sarjana ngomong gitu Master ngomong gitu Doktor ngomong gitu Ustadz ngomong gitu Kiai ngomong gitu Habait ngomong gitu Coba perhatikan kalau nggak percaya Makanya umat Islam itu nggak pernah maju Fanatiknya luar biasa Otaknya nggak jalan Karena sudah di-blocktri sejak kecil Dengan istilah surga dan rata Menganggap hidup ini tidak berguna Logikanya kalau mereka takut Takut nggak masuk surga Takut masuk melaka Harusnya itu kelakuannya benar di dunia Yang korupsi kebanyakan orang Islam Yang suap kebanyakan orang Islam Yang maling kebanyakan orang Islam Yang legal kebanyakan orang Islam Yang merampok buit rakyat kebanyakan orang Islam Yang lebih bayar orang Islam juga Korupsi DP 0% Orang Islam juga BLBI orang Islam juga Senturi orang Islam juga Cuci uang orang Islam juga Tapi mereka takutnya takut nggak masuk surga Takut masuk neraka Tapi kelakuannya brengsek Aneh kan Harusnya kalau takut masuk neraka Kelakuan benar Ini enggak Takut masuk neraka Kelakuan brengsek Makanya nggak maju-maju Nggak logis gitu Pengen masuk surga Kelakuan brengsek Mana mungkin Akhirnya kenapa banyak orang Islam itu Yang mencoba mencari Metode cepat Kalau bikin singan yang bapak Gimana caranya Korupsi bisa jalan terus Tapi bisa masuk surga Nyolong bilik rakyat bisa jalan terus Tapi bisa masuk surga Makan tiba bisa jalan terus Tapi bisa masuk surga Makan bilik haram jalan terus Tapi bisa masuk surga Pada akhirnya dibodohi Dibohongi oleh ulama-ulama yang memang Bukan ulama-ulama yang seutunya Bukan ulama-ulama yang sebenarnya Ulama-ulama penjual agama Dampak nomborohi Bahkan sampai ada Yang mencari jalan Pengen masuk surga Tetapi banyak dosa Apa yang ada oleh mereka Jihad Menjadi pelaku bom teroris Doktrinnya itu udah dari awal Dari kecil Makanya gobloknya itu Paten Padahal kalau kita perhatikan Manusia itu diciptakan Untuk menjadi penguasa Pemimpin di muka bumi Bukan penguasa dan pemimpin surga Akhirnya apa Artinya apa Dunia itu jangan dianggap sementara Anggaplah kita hidup di dunia itu selamanya Makanya Nanti hidupnya benar Kalau surga bukan hidup Itu mah bonus Ketika hidup di dunia bagus Dikasih hadiah Dikasih bonus Namanya surga Gak usah dipikirin surga mah Kalau dunianya benar Pasti dapet surga Kalau gak benar Gak akan dapet surga Gitu aja korek Doktor-doktor seperti ini yang berbahaya Mending kalau dapat ustadnya yang benar Ini kalau dapat ustad ulama kiai habanya yang goblok Ya udah ikut goblok Melawan pemerintah Menentang pemerintah Menantang pemerintah Bikin ribut Bikin ribut Pengajian dijadikan tepat buang kotoran Sebargibah fitnah Hefis kebencian kebohongan Atas nama agama Jual ayat dan mayat Dan mendapatkan jabatan Gak bisa Jadi mereka ini salah Dalam menafsikan al-Quran salah Jadi kelakuannya salah Ini jalan-jalan surga Tetapi kelakuan dunia gak benar Salat rajin Korupsinya rajin Jakat rajin Malum hidratnya rajin Kuasa rajin Jinahnya rajin Haji rajin Makan milik haramnya rajin Yang kayak gini Bukan jalan surga Cawang neraka Makanya Islam Indonesia gak akan pernah maju Kelakuan belum benar Kelakuan belum Islam Hatinya masih kayak setan Pemikirannya masih kayak setan Bacotannya masih kayak setan Terbuatannya masih kayak setan Tegakkan kilapa Tegakkan kilapa Entry kenapa Tom? Kelakuan kayak setan Pengen diri ke negara kilapa Ganti Pancasila Ganti kebenikan Ganti sistem Kalau kelakuan kayak setan Yang tegak bukan ajaran Islam Tapi ajaran setan Lihat Suriah, Libya, Iran, Palestina Itu negara mereka hancur Kenapa? Karena salah dalam menafsikan al-Quran Di Indonesia banyak yang jadi teoris Kenapa? Banyak yang jadi pembenci pemerintas Kenapa? Karena mereka salah Dalam menafsikan al-Quran Bukan al-Qurannya yang salah Manusianya Dalam menafsikan al-Qurannya salah Akhirnya kelakuannya salah Ini ada yang penting Pengen masuk surga Mimpi Korupsinya Jalan terus Pengen masuk surga Mimpi Lebih bayar Ngomong kayak yang betul Kerjanya kayak taing Pengen masuk surga Mimpi Ilmu yang banyak Kita guning banyak Paham Apa Akuran Apa Kelakuan Kayak setan Sama aja Lu makan Dikasih Dicampur Tai kemo Tidakkan manfaat Ilmu yang Tidakkan manfaat Ilmu tinggi Kelakuan kayak setan Itu kayak orang makan bumbu Dicampur Tai kemo Tidak ada manfaat Bahwa penyakit buat dirinya Makanya kalau ulama Alatnya kayak setan Sudah berarti jadi ulama Nanti ilmu yang akan membunuh Ulama itu alatnya Kayak nabi Suka tidak suka Senang tidak senang Kalian adalah kewaris nabi Alatnya harus kayak nabi Hatinya kayak nabi Kemikiannya kayak nabi Risanya kayak nabi Permuatannya kayak nabi Itulah ulama Ingan nabi Untuk di utam Dengan makar imal Alat Utamakan alat Baru dapat ilmu Dikitab kuning Udah berlagunya Lebih iblis Baru nge-sadar 10 tahun 20 tahun Kelakuannya Lain setan Kalau yang tipe ilmu tinggi Alatnya Alatnya Kalau gak punya alat Ilmnya rendah Itulah dilema Umat isam di Indonesia Salah tafsir Jadi kelakuannya itu ya Jauh dari tuntunan Dan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala Abang akan masuk surga Gak akan Surga itu bonus Basta bikul khairat Berlomba-lomba Dalam kebaikan Padahal siapa yang Paling banyak kebaikannya Maka dia Masuk surga Padahal siapa yang Paling sedikit kebaikannya Maka dia masuk Apa itu kebaikan Kalian hidup di dunia Saling asah Saling asih Saling asuh Udah gitu aja Apa susahnya Jangan makan Buit haram Jangan jadi korpor Jangan kerofi Jangan suap Gak ada Metode cepat masuk surga Selain kalian makan Harus dari Hal-hal yang bersih Hidup Banyak berbuat baik Jangan berbuat jahat Gitu aja Metode cepat masuk surga Keriak-keriak Haram memilih Pemimpin Nam-muslim Nam-muslim yang ciptakan Allah Muslim yang ciptakan Allah Masa Nam-muslim Biaran menjadi pemimpin Pakai otak Ciptakan Coba perhatian Kalau kalian dengar cerama Pasti ujung-ujungnya surga Buat apa ngobrolin surga Nah Obrolin yang miskin Yang menderita Yang jono Yang tidak punya duit Yang tidak punya pekerjaan Yang sedang di rumah sakit BPJS Yang gitu pikirin Bukan surga dipikirin Alam tubuh dipikirin Gak ada kepikir Ente sudah pernah mati belum Yang ilmunya tinggi Belum Ilmunya masih ciptak Kalau sudah pernah mati Dupu lagi Berarti punya tinggi Ilmu setitik Lagunya Minta anggun Saya seribu Orang cerama Dengar Bosen Kenapa Mentok ilmunya Gitu-gitu aja Paling cuma lawakannya doang Yang beda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh